Agak aneh juga sih ya kalau motor Honda Stylo itu ready stock guys. Tapi ada juga ya dealer yang memang di wilayahnya sepi ternyata guys. Sehingga Honda Stylo yang ada di belakang saya ini ready stock. Belum terjual. Nah ini kesempatan buat kalian guys untuk mendapatkan Honda Stylo baik yang tipe CBS maupun yang tipe ABS nya. Harganya berapa, kalau mau kredit DP nya berapa, dan syaratnya apa aja saya akan jelaskan di video ini ya guys ya. Syarat yang pertama untuk mendapatkan motor Honda Stylo di dealer ini adalah orang yang ber KTP Jabodetabek guys. Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok, dan Bekasi. Untuk KTP selain di Tangerang, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Kalau ambil di dealer ini kalian akan dikenakan biaya pelanggaran wilayah. Besarnya WA aja. Untuk KTP Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi itu pasti ya kalau kalian pernah atau punya motor lebih dari satu maka akan dikenakan biaya pajak progresif guys. Itu biasanya dibayar saat STNK jadi. Seperti itu. Jadi kalian gak usah kaget ya kalau kalian KTP nya Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi ambil di dealer ini dikenakan biaya pelanggaran wilayah atau yang biasa disebut perwil. Seperti itu ya. Kalau kalian memang tidak keberatan lanjut di WA. Nomornya ada di kolom deskripsi. Seperti itu guys. Nah sekarang kita bicara soal syaratnya. Untuk mendapatkan motor ini secara kredit, syaratnya sangat mudah. Ya guys. Enggak susah lah ya. Cuman kalian foto lalu kirim pia WA yaitu KTP asli. Kalau kalian sudah menikah KTP suami istri yang asli. Lalu kartu keluarga. Seperti itu. Lampirkan atau kirim juga nomor handphone yang aktif ya. Nomornya yang ada, kartunya yang bisa ditelepon. Seperti itu guys. Lalu kalian tentukan mau DP berapa cicilannya yang berapa bulan. Seperti itu. Lalu untuk prosesnya bagaimana bang setelah saya mengirim data-data tersebut. Seperti itu ada yang nanya juga ya guys ya. Setelah kalian mengirim data-data tersebut. Nanti pihak sales atau saya akan mendaftarkan data Anda ke pihak leasing. Bang kalau saya di Bogor. Nanti pakai leasingnya yang di Bogor apa yang di tempat abang. Jadi gini ya guys ya. Kalau kalian tinggalnya di Bogor ya maka kita menggunakan leasing yang terdekat dengan rumah kalian. Kenapa? Tujuannya adalah saat kalian lunas ambil BPKB-nya nggak susah. Seperti itu guys. Nah ya. Ini berlaku buat di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Kita akan menggunakan leasing yang terdekat dengan rumah kalian. Seperti itu ya. Nah prosesnya adalah kalian saat mengirim pihak sales atau pihak dealer itu akan mendaftarkan data-data kalian ke leasing. Nah lalu pihak leasing biasanya akan menelpon kalian untuk verifikasi. Dia akan menanyakan apakah benar saya berbicara dengan misalkan nama kalian Udin ya. Saya bicara dengan Pak Udin dan apakah benar Bapak mengajukan kredit motor di dealer A misalkan seperti itu. Nah dia akan bertanya seperti itu guys. Nanti kalian jawab saja. Ditanya juga sama dia mau DP berapa dan cicilannya yang berapa bulan. Nah ya seperti itu. Atau dia akan mencocokkan. Lalu kalian juga akan ditanya nama ibu kandung terus alamat tinggal sekarang kalau misalkan berbeda dengan KTP ya kalian sebutkan saja. Tapi kalau sama dengan KTP kalian bilang aja sama dengan KTP Pak alamat saya sekarang seperti itu. Ditanya juga nanti patokan rumahnya dekat apa. Kalau dekat sekolahan ya bilang nama sekolahannya apa. Kalau dekat masjid ya bilang nama masjidnya apa. Seperti itu ya. Kalau rumah saya dekat samping rumah Pak RT ya bilang aja samping rumah Bapak RT gitu aja. Nah setelah itu guys ya kalian akan pada hari itu juga atau besoknya itu kalian akan disurvey. Nah biasanya pihak survey itu akan menelpon kalian ya. Mereka akan menelpon kalian untuk mencurvey kalian bisanya hari apa. Seperti itu mau jam berapa. Nah kalian usahakan handphonenya selalu aktif biar prosesnya cepat. Jadi motor-motor seperti ini tuh kalau pengen cepat ya aktifin handphonenya seperti itu ya. Nah ketika nanti kalian sudah bertemu dengan orang survey. Kalian akan disurvey dan kita pihak dealer akan menunggu hasilnya. Hasilnya itu apa Bang? Di ACC atau tidak? Seperti itu guys. Ya. Kalau nanti kita dari pihak dealer itu sudah mengetahui hasil dari survey tersebut. Kalian di ACC atau tidak? Maka nih ya biasanya kami dari pihak dealer itu akan menghubungi kalian guys. Kami itu akan menghubungi kalian dan memberitahu bahwa kalian itu sudah di ACC dan motornya mau dikirim hari apa. Apa mau diambil sendiri ke dealer? Apa mau dikirim pakai supir? Seperti itu. Nah ditanya juga sama dia mau yang warna merah atau yang putih. Nah seperti itu ya guys ya. Lalu pihak dealer juga akan menanyakan perihal pembayarannya. Sistemnya mau transfer atau mau bayar uang tunai. Itu aja sih guys ya untuk persyaratan dan proses kalau mau kredit motor Honda Stylo ini. Honda Stylo yang tipe ABS warna hitam ini ready stock guys. Harga di angka 31 jutaan. Belum termasuk biaya pelanggaran wilayah ongkos kirim ya. Kalau kalian rumahnya ya jauh dengan dealer ini. Kecuali kalian mau ambil ke sini ya nggak pakai ongkos kirim ya guys ya. 31 jutaan untuk yang tipe ABS. Dan 27 jutaan untuk yang tipe CBSnya guys. Kenapa bang bedanya jauh banget? Seperti itu ada yang nanya ya guys ya. Ini saya kasih tau. Kalian lihat di bagian headlampnya ini. Untuk di bagian headlamp dia sudah tertempel aksesoris tuh guys ya. Ada topinya untuk yang tipe ABS. Dibanding dengan yang tipe CBS dia belum ada topinya. Ini aksesoris yang pertama ya guys ya. Seperti ini bentuknya. Untuk di tipe ABS semua kalau di wilayah sini sudah mendapatkan aksesoris ini guys. Tuh. Kita bandingkan dengan headlamp yang tipe CBSnya. Ya. Jelas lebih cantik dan lebih keren untuk yang tipe ABS. Perbedaan selanjutnya soal aksesorisnya dulu ya guys ya. Adalah ini guys. Untuk yang tipe ABS. Kalau belinya di wilayah sini kalian sudah mendapatkan karpet ini guys. Nah. Seperti ini karpetnya. Dibanding dengan yang tipe CBS. Kalau yang tipe CBS kalian tidak atau belum mendapatkan karpet seperti ini guys. Makanya ini harganya lebih murah. 27.900.000an. Nah. Sedangkan ini di angka 31 jutaan lebih ya. Lebihnya saya tadi belum cek. Seperti itu. Perbedaan lainnya antara yang CBS dengan ABS yang saya lihat nih ya. Di bagian deck ini guys. Ini warna decknya dia coklat. Sedangkan untuk yang CBS dia warna decknya berwarna hitam seperti ini. Lalu untuk warna kulit jok dia berwarna coklat. Dan behel yang berwarna silver. Kalau kita bandingkan dengan yang tipe CBS. Dia kulit joknya berwarna hitam. Behelnya juga dia berwarna hitam. Perbedaan lainnya ada lagi guys. Ini soal emblem ya. Dia yang ABS ada emblemnya yang bertuliskan stylo. Sedangkan untuk yang CBS dia hanya stiker saja. Bukannya emblem bertuliskan stylo seperti ini. Perbedaan selanjutnya untuk yang tipe ABS adalah warna handgripnya ini berwarna coklat. Dan untuk panel meternya ini listnya dia berwarna silver. Sedangkan untuk yang CBS listnya berwarna hitam. Dan handgripnya dia berwarna hitam. Tuh ya. Ini yang tipe CBS. Dan ini untuk yang tipe ABS. Jelas ya. Lebih keren yang ini. Perbedaan yang paling utama adalah soal rem guys. Nah ini sudah ABS. Ada tertulis ABS ya seperti ini. Peleknya dia sudah berwarna coklat. Dan suspensinya dia berwarna silver. Kalau kita bandingkan dengan yang tipe CBS ini. Pelek berwarna hitam. Piringannya juga dia lebih kecil ukurannya. Dan kalipernya single piston. Suspensi berwarna hitam. Yang ini kalipernya dual piston guys. Informasi yang lebih penting adalah soal pembelian guys. Kalau kalian KTPnya Jabodetabek bisa ya. Dengan ketentuan harus mau bayar biaya per will namanya. Pelanggaran wilayah. Lalu ini kalian bisa beli secara cash maupun secara kredit. Nah ya kalian akan saya layani. Mau beli cash ataupun beli kredit guys. Silahkan nomor WA ada di deskripsi. Ready stock warna hitam. Warna BG dan warna merahnya. Itu saja ya informasi dari saya. Jangan lupa di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.